Totokan jari tunggal jilid tujuh. Apanya yang sayang tegur Liput Hwasio, yang tadi menduga permintaannya akan dipenuhi si Rase Terbang, kini ia jadi naik darah, karena ia tahu dengan berkata begitu si Rase Terbang jelas hendak membatalkan maksudnya memperlihatkan pedang mustika itu padanya. Apakah si Ye Chu tidak mau mengeluarkan pedang mustika itu buat diperlihatkan kepada Lolap? Tentang memperlihatkan pedang itu, tentu saja Xiao Teh tidak keberatan. Seperti tadi Xiao Teh telah bilang, bahwa Xiao Teh pasti akan memberikan kesempatan pada Tai Su untuk melihat pedang mustika tersebut. Akan tetapi, tentu saja melihatnya bukan sekarang. Bukan sekarang, lalu kapan tanya Liput Hwasio tidak sabar? Sekarang bukan waktunya yang tepat kata si Rase Terbang. Dengarlah Tai Su, Xiao Teh telah memberanikan diri mengundang beberapa tokoh persilatan, agar mereka datang kemari, untuk ikut melihat pedang mustika itu, agar mereka bisa merundingkan pedang mustika itu dengan Xiao Teh. Waktunya telah Xiao Teh janjikan besok sore karena itu, kalau memang Tai Su pun ingin ikut menyaksikan pedang mustika itu dan ikut merundingkannya, silahkan besok sore Tai Su datang di... Tanda petik. Baru saja si Rase Terbang berkata sampai di situ, Liput Hwasio sudah tidak bisa menahan diri. Tidak. Aku ingin melihatnya sekarang teriak si pendeta. Tai Su. Tanda petik. Lolap tidak mau tahu alasan apa yang ingin kau keluarkan. Tapi Lolap tetap hendak melihatnya sekarang ini pedang itu tidak ada di sini, Tai Su. Gusta. Si Rase Terbang tertawa. Apakah untuk urusan itu Xiao Teh pantas tidak berdusa terhadap seorang tokoh terhormat seperti Tai Su berkata si Rase Terbang sambil tertawa-tawar. Memang kata-katanya merendah, namun di dalam kata-katanya itu terkandung nada menyindir. Muka Liput Hwasio jadi berubah merah padam, dia terkena sindiran itu, membuatnya jadi gusar. Dengan berkata begitu si Rase Terbang seakan juga mengatakan, terhadap Li. Liput Hwasio dia tidak memandang sebelah metu dan ia tidak perlu berdusta. Bagus. Kalau memang demikian berarti kau ingin mencari urusan denganku, Liput Hwasio yang tidak pernah dihina orang. Nap, katakan, dengan kira bagaimana Lolap, Liput Hwasio bisa melihat pedang itu. Mudah saja Tai Su, besok sore datanglah bersama-sama para tokoh persilatan lainnya di. Aku tidak mau. Sudah Lolap katakan, Lolap hendak melihatnya di sini. Sekarang sebutkan syaratnya agar Lolap bisa melihatnya sekarang pedang mustika itu di sini. Tidak ada syaratnya, Tai Su jawab si Rase Terbang, tenang sekali. Tidak ada syaratnya benar, Tai Su. Kembali si pendeta jadi haran. Dia mengendalikan ketenangan hatinya. Mukanya jadi lunak lagi. Kalau demikian, keluarkanlah pedang mustika itu agar Lolap bisa melihatnya. Si Rase Terbang menggeleng perlahan. Menyesal sekali pedang mustika itu memang tidak berada di sini, Tai Su. Apakah perlu Lolap memaksa baru kau mau mengeluarkan pedang mustika itu bentak si pendeta? Tai Su, tidak perlu menempuh jalan kekerasan. Dengan keru seperti itu malah akan membuat Tai Su nanti gagal melihat dan ikut merundingkan pedang mustika itu. Lolap tidak mau ikut merundingkan. Lolap cuma mau melihat pedang mustika itu. Cepat keluarkan. Si Rase Terbang terdiam. Hei, apakah tiba-tiba sekali kau menjadi tuli bentak? Liput Horsio tidak sabar. Si Rase Terbang tetap terdiam diri. Tidak seperti tadi sikapnya ramah. Hanya bola matanya saja yang mengawasi si pendeta dengan sorot yang tajam. Rase Terbang, ku beri waktu kau buat mengambil pedang itu. Atau kau harus merasakan tangan Lolap dulu. Baiklah tiba-tiba si Rase Terbang berdiri. Tai Su terhitung sebagai tocoh tua dalam rimba persilatan. Tapi melihat Kera, Tai Su, terpancar sikap yang agung seorang tokoh, malah terpancar kerakus jiwa Tai Su. Apakah bilang teriak Liput Horsio yang juga sudah melompat berdiri? Si Rase Terbang tenang sekali. Justru Tai Su memperlihatkan sikap dan jiwa Tai Su yang tamak serta serakah, yang rakus sekali untuk memiliki mustika itu. Nah, sekarang Tai Su katakan, apa yang diinginkan Tai Su sambil berkata begitu, si Rase Terbang memperlihatkan sikap senaknya, tidak terlihat sedikitpun dia bersiap-siap untuk menyambuti serangan. Namun si pendeta sendiri segera mengetahui bahwa si Rase Terbang justru telah mengerahkan dan mengempos semangatnya, bersiap-siap untuk menghadapi serangannya. Hem, kalau demikian kau ingin agar Lolap mempergunakan kekerasan kata si pendeta. Lolap telah datang kemari untuk bicara dengan belik baik, tapi kau ini. Tanda petik. Justru kedatangan Tai Su tidak diharapkan benarolah ku jawab si Rase Terbang, ketus. Dan dia malah sudah memperdengarkan suara tertawa dingin. Jika memang Tai Su tidak memiliki kata-kata lainnya yang hendak Tai Su sampaikan. Kepadaku, silahkan keluar meninggalkan kamar ini. Si Rase Terbang sangat sibuk sekali, besok harus menghimpun para orang gagah, dan karena itu Si Rase Terbang hendak istirahat yang cukup. Binatang kau berani mengusir aku, he sambil mementak seperti itu. Tangan si pendeta telah menyambar cepat sekali, disertai iwakangnya yang hebat. Dia pun ingin sekali jambak di sambrobek kulit dada Si Rase Terbang, pada kelima jari tangannya sujah dialiri oleh kekuatan Sinkang yang dasyat. Namun Si Rase Terbang sama sekali tidak menghindar, dia tetap berdiri di tempatnya. Liput Hoa Shio jadi girang. Semula di akhiran melihat keberanian lawannya yang tidak mengelakkan diri dari sambaran jambakan jari tangannya. Tapi kemudian perasaan herannya berganti jadi girang karena Liput Hoa Shio segera berpikir, hem, walaupun kau meyakinkan ilmu kebal, jangan harap kau bisa memunahkan jambakan lolap. Malah sekarang si pendeta telah mengempos semangatnya, memusatkan tenaganya yang lebih besar, agar menjambak lebih kuat. Dada Si Rase Terbang di jambaknya tepat sekali. Jari-jari tangan itu hendak mencengkeram rebek dada Si Rase Terbang. Mendadak sekali Liput Hoa Shio jadi kaget tidak terkira, hatinya tercekat pada kesudahannya. Karena ketika jari-jari tangannya hendak meremas, dia merasakan dada Si Rase Terbang sekeras baja. Jari-jari tangan Si Hoa Shio sendiri yang sakit karena membentur dada Si Rase Terbang. Saking kagetnya si pendeta melompat tiga langkah ke belakang, matanya terpentang lebar-lebar mendelik ke arah Si Rase Terbang. Penang luar biasa Si Rase Terbang berkata, Ayo, kalau Tai Su sudah tidak mempunyai urusan lagi, akan Si Owe antarkan sambil berkata begitu, Si Rase Terbang tersenyum dan menjurah memberi hormat. Liput Hoa Shio merasakan dadanya seakan hendak meletus karena kemarahannya ia menduga. Tentunya si Rase Terbang tadi mempergunakan semacam sinkang yang dilatih khusus untuk menerima serangan di bagian dadanya. Lagi pula, Liput Hoa Shio tadi hanya mempergunakan empat bagian dari sinkangnya. Benar dia mengempos seluruh semangatnya, tetapi sebagai seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki pengalaman sangat luas, Tentu saja ia tidak memakai semua sinkangnya, dia hanya mempergunakan empat bagian. Hal ini untuk berjaga-jaga, kalau sampai lawannya balas menyerang, dia masih bisa menghadapinya dengan baik. Hem, tunggu hasil seranganku kali ini pikir Liput Hoa Shio penasaran bahkan main. Berbareng dengan pikirannya bekerja seperti itu, tubuhnya sudah melesat secepat bayangan ke dekat si Rase Terbang. Malah tangannya sudah bekerja. Dia ingin menyerang lagi kepada si Rase Terbang. Kali ini malah dia mempergunakan ilmu yang hebat sekali, yaitu meremas menghancurkan menjadi bubuk. Itulah ilmu cengkeraman yang sangat ampuh, yang sebetulnya kalau bukan dalam keadaan terpaksa, si pendeta tidak akan mempergunakannya. S.T. Rase Terbang tetap tenang. Namun, sama seperti tadi, dia tidak berusaha mengelak. Dia cuma menghibas dengan tangan kanannya menangkis cengkeraman Liput Hoa Shio. Benturan tangan terjadi, karena tangan si Rase Terbang bergerak begitu cepat, membuat si pendeta tidak keburu membatalkan serangannya. Besgitu tangan mereka saling bentur, sekali lagi Liput Hoa Shio terkejut. Mukanya pun jadi pucat, dia terhuyung dua langkah. Tubuhnya itu menggigil, dia merasa dadanya sesak. Sekali, seperti ada sebungkah batu yang menindihnya, dan dia pun seakan ingin muntah, seketika ia menyadari, bahwa dia terluka di dalam yang parah. Diam-diam, Liput Hoa Shio jadi kaget bercampur kagum, karena sekarang dia sudah membuktikan, betapa kekuatan Iwakang Si Rase Terbang memang sangat hebat sekali. Bukankah dengan hanya mengibas dia bisa memunahkan tenaga cengkeraman Liput Hoa Shio, membuat pendeta itu jadi terhuyung mundur. Sedangkan si Rase Terbang masih tetap berdiri tenang di tempatnya, tanpa bergeming. Silahkan Taisu, maaf si Rase Terbang tidak bisa menemani lebih lama kata si Rase Terbang sambil menjura lagi kepada Liput Hoa Shio, mempersilahkan si pendeta angkat kaki dari kamar itu. Ciut hati Liput Hoa Shio. Luar biasa sekali si Rase Terbang. Dia masih dalam keadaan sehat-sehat saja, sedangkan Liput Hoa Shio sudah terluka di dalam yang parah. Keringat dingin mengucur deras dari kening si pendeta. Tanpa berkata apa-apa lagi Liput Hoa Shio meninggalkan kamar itu. Si pendeta menyadari, kalau sampai si Rase Terbang mempergunakan kesempatan tersebut menyerangnya, niscaya dia tidak akan sanggup mengatasi dan menghadapinya. Bukankah iwakang si Rase Terbang sudah dirasakannya tadi dalam satu gebrakan? Dengan hati diliputi tanda tanya, entah siapa adanya si Rase Terbang yang menutupi mukanya dengan topeng. Liput Hoa Shio meninggalkan kamar si Rase Terbang tanpa memikirkan lagi perasaan malu atau harga diri. Si Rase Terbang mendengus tertawa dingin. Dia menghampiri pintu dan menutupnya. Menguncinya juga. Selesai mengunci pintu kamar, uaah mendadak sekali dia memuntahkan darah segar. Malah, si Rase Terbang cepat-cepat ke pembaringan, dia duduk bersilah dan mengatur jalan pernafasannya. Rupanya, si Rase Terbang pun mengalami akibat hebat dari benturan tangannya dengan tangan Liput Hoa Shio. Diluar ia tampak sehat-sehat saja tidak terluka dan masih bisa tersenyum wajar. Namun, sebetulnya si Rase Terbang pun sudah terluka di dalam. Cuma saja, dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia sengaja memperlihatkan sikap yang wajar, menahan muntahnya, sekedar untuk mengusir Liput Hoa Shio. Kenyataannya memang Liput Hoa Shio, seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat terkenal, kena digertak juga. Dengan adanya kejadian tersebut, si Rase Terbang menyadari, luwakannya seimbang dengan Liput Hoa Shio. Jika bertanding terus, mereka akan tercelaka bersama. Kalau Liput Hoa Shio tadi sampai terhuyung dua langkah, itulah disebabkan si Rase Terbang memang memiliki semacam ilmu iwakang andalannya yang agak luar biasa. OO Dewi Kazeta AOO. Liput Hoa Shio menahan perasaan mualnya, seakan ingin muntah. Bawa mis terasa sudah menyekat leharnya. Ia melangkah turun ke ruang bawah rumah penginapan tersebut, maksudnya ingin mengajak si Mesum meninggalkan rumah penginapan ini, guna mencari tempat beristirahat. Yang terpenting bagi Liput Hoshio adalah mencari tempat untuk bersemedi, guna mengatur jalan pernapasannya dan menyembuhkan luka di dalamnya. Tentu saja yang dibutuhkannya adalah tempat yang tenang. Waktu sampai di ruang bawah, Liput Hoshio tidak melihat si Mesum. Entah si Mesum pergi kemana? Cepat-cepat Liput Hoshio memanggil pelayan. Ia menanyakan tentang si Mesum. Namun pelayan itu menggeleng. Aku, aku tidak melihatnya kata si pelayan dengan suara terheran-heran juga. Apakah tadi anak itu tidak ikut dengan Taisu? Liput Hoshio menggeleng, karena ia merasakan ingin muntah. Mungkin darah sudah berkumpul di tenggorokannya. Dia meninggalkan si pelayan yang mengawasinya heran, karena wajah si pendeta agak luar biasa. Waktu melangkah sampai di pintu rumah makan merangkap rumah penginapan itu, Liput Hoshio sudah tidak bisa menahan lagi darah yang berkumpul di tenggorokannya. Segera memuntahkan darah yang sudah mengental. Dua kali. Cepat-cepat Liput Hoshio meninggalkan tempat itu. Liput Hoshio sebetulnya ingin mencari si Mesum, tapi keadaan tidak memungkinkan, sebab ia harus cepat-cepat untuk beristirahat dan beri usaha mengobati lukanya. Terlambat lebih lama, akibatnya akan menjadi hebat sekali untuknya. Karena itu, setelah menoleh kiri dan kanan dan belum juga melihat si Mesum, si pendeta segera meninggalkan rumah penginapan itu, dia bermaksud akan mencari sebuah rumah biara untuk numpang beristirahat. Waktu tengah mencari tempat peristirahatannya itu, si pendeta benar-benar tidak mengerti, mengapa si Rase Terbang begitu tangguh. Pagi pula, siapakah sebenarnya si Rase Terbang? Merasakan hebatnya luokang si Rase Terbang, memang rupanya tidak berada di sebelah bawah si pendeta. Tapi mengapa dia selalu menutupi mukanya dengan topeng? Siapakah sebenarnya dia? Benar-benar Liput Hoshio tidak mengerti. Dan dia kalau tidak terluka di dalam, tentu akan berusaha terus mendesak si Rase Terbang untuk mengeluarkan pedang mustika itu. Dia tentu sedikit akan bertempur dengan si Rase Terbang sampai jurus. Namun disebabkan luka di dalam tubuhnya, membuat si pendeta menyadari, kalau dia memaksakan diri, niscaya ia akan menderita yang tambah parah. Sebagai seorang yang bisa melihat selatan, tidak mau dia memaksakan diri itulah sebabnya dia pikir untuk mencari tempat sunyi dan tenang, guna menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Kalau memang kesehatannya sudah pulih, barulah akan dicari lagi si Rase Terbang. Liput Hoshio juga berpikir, entah kemana perginya si Mesum mengapa dia tidak berada di rumah penginapan itu? Bukankah waktu ditinggalnya, si Mesum masih berada di ruang makan? Tapi Liput Hoshio tidak bisa berpikir terlalu banyak tentang si Mesum, yang sudah menjadi muridnya. Yang terutama sekali adalah mencari tempat untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. O-O-O Dewi Kazeta A-O-O-O-O. Kemanakah perginya si Mesum? Mengapa ia tidak menunggu Liput Hoshio di ruang makan dari rumah penginapan itu? Ternyata, waktu Liput Hoshio naik ke tingkat dua untuk menemui si Rase Terbang, si Mesum minum teh seorang diri. Bocah ini mengawasi sekelilingnya, dia juga tengah melamun memikirkan siapakah dirinya sebenarnya? Tidak habisnya dia merasa heran, mengapa ia sampai melupakan asal-usulnya, namanya dan nama orang tuanya? Tengah dia duduk melamun seperti itu, pundaknya ditepuk seseorang. Si Mesum menoleh. Seorang Tojin, pendeta agama Tu, dengan tampang yang seram tengah mengawasinya. Saking kagetnya melihat Tojin bermuka jelek dan agak menyeramkan. Itu, si Mesum terlompat dari duduknya. Baru saja dia berdiri, Tojin itu sudah menekan pundaknya. Kuat sekali. Duduk bentak Tojin itu perlahan. Tekanan dari tangan Tojin tersebut sangat kuat, membuat si Mesum tidak bisa membantah perintah Tojin itu. Dia duduk di kursinya. To tiang, kau mau apa tanya si Mesum? Mau apa? Mau membunuhmu kalau kau tidak mau bicara jujur menjawab pertanyaanku. Jawab Tojin itu dengan suara yang ketus. Mengkerut hati si Mesum. Dia segera menyadari Tojin ini tentunya bukan sebangsa pendeta baik-baik. Tapi, tapi aku tidak kenal dengan To tiang kata si Mesum. Jangan ruwel bentak Tojin itu. Sekarang kau harus menjawab semua pertanyaanku dengan jujur. Mengerti? Si Mesum ragu sejenak. Kau dengar tidak apa yang ku katakan tadi bentak Tojin itu lagi? Si Mesum mengangguk. Dengar, aku mendengarnya. Bagus. Kau akan menjawab semua pertanyaan Pinto dengan jujur, bukan? Kembali si Mesum mengangguk. Bukan main takutnya bocah ini melihat tampang si Tojin yang begitu jelek dan galak. Tadi ku lihat kau bersama-sama Liput Hoshio. Benarkah itu? Benar. Liput Hoshio itu apamu guruku? Kau muridnya si Tojin bertanya sambil memperlihatkan wajah terheran-heran, seakan juga dia tidak mempercayai apa yang dikatakan si bocah. Ya, Liput Hoshio adalah guruku benar. Ya, kau tidak dusta. Si Mesum menggeleng. Si Tojin terdiam sejenak, tampaknya dia berpikir keras. Sudah tanya si Mesum. Belum jawab si Tojin. Kau murid Liput Hoshio, tentu kau mengetahui bahwa pada diri Hoshio bau itu ada sebuah mustika bukan? Sebuah mustika. Ya, kuda-kudaanku malah hijau. Kau tahu bukan? Si Mesum mengangguk. Ya, memang suhu memiliki kuda-kudaanku malah hijau. Bagus. Apakah barang itu selalu dibawanya dalam sakunya? Tanya Tojin itu lagi. Ragu-ragu si Mesum mengangguk. Jawab bentak Tojin itu. Ya, memang kuda-kudaanku malah hijau itu selalu dibawanya. Hem, bagus. Sekarang kau harus ikut denganku kata Tojin itu lagi. Ikut dengan Toti yang tanya si Mesum kaget. Ya, si Mesum merasa takut, dia segera bermaksud akan bangun dari duduknya, dia ingin melompat menjauhi si Tojin. Malah kedua tangannya yang kecil digerakan dengan jurus Yamahun Chong atau kuda liar bergulingan, tapi dia kecele, sebab tahu-tahu tenaganya lenyap. Tangan si Tojin sudah mencengkeram pergelangan tangannya, punahlah seluruh tenaganya. Dia jadi tidak bisa bergerak. Malah, dia kemudian berdiam diri saja dituntun oleh si Tojin, tanpa bisa melawan. Tojin itu ternyata memiliki kehebatan yang luar biasa. Waktu si bocah ingin melompat, tangan kanannya menyambar, dia mencekal pergelangan tangan bocah itu. Berhasil, dia memijit jalan darah Kiai Uhiat di pergelangan tangan si bocah, membuat si Mesum, tidak bisa bergerak dan hanya menurut saja dituntun si Tojin keluar dari rumah penginapan itu. Tot yang mau mengajakku kemana tanya si Mesum melihat si Tojin menuntunnya terus tanpa berkata apa-apa. Si bocah memang sudah merasa ngeri serta takut melihat muka si Tojin buruk sekali. Tojin itu memiliki muka yang menyeramkan, hidungnya seperti paruh burung, mulutnya monyong dengan gigi calingnya yang sungsal dan menonjol, tampak buruk sekali. Matanya juga belo, sangat besar. Kulit mukanya kasar bukan main, penuh bekas jerawat bantet, seperti parutan kelapa. Benar-benar si pendeta agamatu ini menyeramkan sekali. Mendengar pertanyaan si Mesum, si Tojin mendelik. Kau jangan rewel katanya. Terus juga dia menuntun si Mesum. Si Mesum tidak berani rewel lagi. Dia berdiam diri, namun hatinya berdegup keras. Ternyata Tojin itu mengajaknya pergi ke sebuah kubil yang tidak begitu besar. Dia tampaknya kenal dengan pengurus kubil itu, yang memang terdiri dari pendeta-pendeta penganut agamatu. Mereka memberi hormat kepada si Tojin, kemudian mengantar si Tojin ke ruang dalam. Tojin itu cuma mengangguk tawar kepada Tojin. Tojin itu, menyeret si Mesum ke sebuah kamar. Kalian boleh keluar, berjaga-jagalah, mungkin nanti akan datang seorang tamu yang perlu kita layani dengan baik. Kata si Tojin sambil mengibaskan tangannya. Tojin-Tojin itu mengiakan dan mereka meninggalkan kamar tersebut. Tojin bermuka jelek itu melepaskan cekalannya pada tangan si Mesum. Kau jangan ingin berpikir ingin melarikan diri, karena itu akan mencelakai dirimu. Mengerti? Si Mesum mengangguk. Diurut-urutnya pergelangan tangannya yang tadi dicekal si Tojin, karena dirasakan sakit bukan main. Duduk perintah Tojin itu sambil menunjuk ke sebuah kursi tidak jauh dari pembaringan. Patuh si Mesum duduk di kursi itu. Siapa namamu? Tanya si Tojin setelah mengawasi ST Mesum beberapa saat. Mesum. Apa teriak si Tojin? Namaku Mesum kata si Mesum, yang kaget mendengar teriakan si Tojin. Kau bernama Mesum benar. Plak tau-tau muka si Mesum digampar si Tojin. Dengan muka bengis, mata mendelik, dan diliputi kemarahan luar biasa si Tojin sudah membentak. Kau ingin mempermainkan pintu, heh? Si Mesum kesakitan, meraba, mengusap-usap mukanya yang tadi ditempeleng si Tojin. Mana, mana berani? Aku mana berani mempermainkan toti yang kata si Mesum tergagap. Sebutkan namamu yang sebenarnya bentak si Tojin lagi dengan suara yang bengis. Si Mesum jadi gugup. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya jawab si Mesum dengan suara tergetar dan takut-takut, karena diakwatir si Tojin menempelengnya lagi. Siapa namamu bentak si Tojin dengan suara menggeledek? Ciut nyali si Mesum. Bentakan si Tojin membuat dia gemetar ketakutan. Namaku memang Mesum, aku sudah memberitahukan namaku yang sebenarnya. Aneh si Tojin membanting-banting kakinya. Jadi, memang namamu si Mesum? Si Mesum mengangguk. Gurumu yang memberikan nama seperti itu saking gugupnya si Mesum mengangguk. B, benar jawabnya sekenanya saja. Hem, yang inginku ketahui, siapa namamu yang diberikan oleh kedua orang tuamu? Aku tidak tahu, tidak tahu. Sungguh aku memang tidak tahu. Hem, kalau begitu kau diambil sebagai murid oleh Liput Hwas Hiyo waktu usiamu masih terlalu kecil begitu. Bukan. Karena terlalu gugup, si Mesum sudah tidak mau membantah apa-apa, dia takut ditempeleng lagi, dia cuma mengangguk. Mengapa Liput Hwas Hiyo memberikan nama seperti itu kepadamu? Nama yang benar-benar tidak karuhan. Menggumam si Tojin bermuka jelek itu dengan suara mengandung keheranan yang sangat. Si Mesum tidak bilang apa-apa, dia diam saja mengawasi si Tojin. Dia takut bukan main. Toti yang panggil si Mesum lewat beberapa saat, setelah melihat si Tojin berdiam diri seakan juga Tojin itu tengah berpikir keras. Apa tanya Tojin itu sambil menoleh dan matanya mendelik ke arah si Mesum. Kembali hati si Mesum ciut ketakutan. Tapi dia memaksakan diri untuk berkata lagi, tolonglah Toti yang mengantarkan aku pulang ke rumah penginapan itu kalau. Nanti guruku keluar melihat aku tidak berada di situ, suhuku tentu akan bingung dan berkulatir mencari ke sana, kemari. Biar saja pendeta bau itu kebingungan jawab si Tojin senaknya. Tapi Toti yang apalagi besentak Tojin itu. Kuncup hati si Mesum. Tidak berani dia berkata-kata lebih jauh, cuma menunduk. Eh bocah, kau dengar. Aku sengaja ingin mengundang liput Hwasyok kemari. Aku menghendaki dan mengharapkan sekali kedatangannya kemari. Karena itu, kau jangan khawatir kehilangan gurumu nanti kalau dia mengetahui bahwa kau dibawa olahku, tentu dia akan mencarinya dan akhirnya pasti tiba di kuil ini. Muka si Mesum jadi agak merah. Benarkah itu, Toti yang? Tentu saja benar jawab si Tojin dengan suara yang tawar. Apakah aku perlu mendustaimu? Justeru aku memang ingin sekali membunuh pendeta bau itu. Apa kaget si Mesum, dia memandang dengan muka pucat pada si Tojin. Kuncup kembali hati si Mesum. Benar. Aku memang ingin membunuh pendeta bau itu kata Tojin tersebut. Hem, kalau dia bisa kubinasakan, tentu kuda-kudaanku malah hijau bisa menjadi milikku. Mendengar perkataan si Tojin yang terakhir, barulah si Mesum mengerti. Diam-diam dia jadi tambah khawatir untuk keselamatan gurunya. Jadi dia ditawan karena akan dijadikan sandera. Dengan dijadikan si Mesum sebagai tanggungan, tentu Liput Hoshio sulit bertindak dan akan dicelakai oleh si Tojin. Entah siapa Tojin bermuka jelek dan bengis ini? Tojin itu mendadak menoleh. Kau tahu, siapa pentro? Si Mesum menggeleng. Tidak tahu jawabnya. Tidak tahu mendadak muka si Tojin jadi bengis lagi, dia mengayunkan tangannya. Ketepok muka si Mesum telah ditamparnya keras sekali. Si Mesum kesakitan dan menjerit dia memegangi pipinya yang pedih bukan main. Tadi waktu ditampar, hampir saja dia jungkir balik, karena dia digaplok dengan kuat sekali oleh Tojin itu. Binatang. Terkutuk. Kurang ajar. Pinto seorang ternama dalam rimba persilatan. Siapapun akan mengetahui siapa pentro. Tapi kau bocah, seperti juga kau ingin meremahkan dan tidak memandang sebelah metu kepada lolap. Hem, kalau memang demikian, kau perlu dihajar. Takut sekali si Mesum. Dia memang tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa Tojin itu. Tapi Tojin ini sungauh luar biasa, dia jadi marah karena si Mesum mengakui terus terang dia tidak mengetahui siapa adanya Tojin tersebut. Benar-benar kau tidak tahu siapa pinca bentak si Tojin dengan suara menggeledek. Si Mesum tambah ketakutan, ragu-ragu dia mengangguk. B. Benar jawabnya sambil mengawasi tangan si Tojin. Benar saja tangan Tojin itu bergerak akan menempeleng lagi muka si bocah. Si Mesum coba bergerak membawakan jurus yang diajarkan Liput Hoshio. Namun tangan si Tojin meluncur. Begitu cepat, sehingga tidak ampun lagi mukanya kena ditempeleng sangat kuat, tubuhnya malah terpelanting bergulingan di lantai. Karena kuatnya tamparan yang dilakukan si Tojin, si Mesum merasakan tubuhnya seperti dilempar. Tojin itu berdiri dengan maka bengis. Katakan sekali lagi bahwa kau tidak mengetahui siapa pinca bentak si Tojin. Si Mesum tengah merangkak bangun. Dia mana herani mengatakannya lagi. Bukankah kalau dia mengatakan lagi bahwa dia tidak kenal si Tojin, berarti dirinya akan menerima tempelengan yang kuat dari Tojin aneh itu? Mengapa dia bentak si Tojin dengan suara bengis sekali? Tot yang tanda seru suara si Mesum tergetar, dia merangkak bangun. Mukanya merah sebab dan merasakan pipinya sakit bukan main. Apa bentak Tojin itu? Justa tuh aku ingin mengetahui gelaran Tot yang yang sangat mulia kata si bocah kemudian, hati-hati sekali. Hatinya kebat-kebit, dia khawatir begitu dia berkata, maka dia ditempeleng lagi oleh Tojin itu. Tapi kali ini si Tojin tidak menempelengnya. Gelaran Pentro. Jadi benar-benar kau tidak mengetahuinya siapa pincah bentak si pendeta agamatu tersebut. Si Mesum mengangguk. Benar Tot yang jawabnya. Hatinya tetap kebat-kebit, karena dia yakin, begitu dia menjawabnya, maka segera tangan si Tojin akan menempelengnya lagi. Tapi tetap Tojin itu tidak menempelengnya lagi, malah sekarang si Tojin tampaknya terheran-heran. Jadi benar-benar kau tidak tahu siapa Pentro. Benarkah Liput Hwasio tidak pernah bercerita kepadamu, bahwa di dalam rimba persilatan terdapat seorang Tojin yang memiliki kepandayan sangat hebat, dan boleh dibilang nomor satu di dalam kalangan Kanou? Benarkah si pendeta busuk itu tidak pernah bercerita kepadamu tentang diri Pentro? Si Mesum menggeleng. Sungguh Tot yang, Suhu tidak pernah bercerita apa-apa jawab si bocah. Hatinya agak tenang, karena si Tojin tidak menempelengnya lagi. Bohong. Kaget lagi si Mesum karena si pelodeta membentaknya begitu keras. Sampai si bocah terlompat ke belakang dua tindak. Si Tojin mendengus. Kau bohong. Tentu kau berbohong. Liput Hwasio pasti pernah bercerita tentang diri Pentro. Sungguh Tot yang, aku tidak mengetahui siapa Tot yang kata si Mesum. Duduk bentak si Tojin sambil menunjuk ke kursi yang tadi diduduki oleh si Mesum, mete si Tojin mendelik lebar-lebar, bengis sekali. Si Mesum duduk takut-takut di kursi tersebut, hatinya kebat-kebit. Kau sudah diajari ilmu silat si Mesum mengangguk. Diajari apa saja tanda seru ilmu, ilmu pukulan. Ilmu pukulan apa? Ilmu pukulan tangan kosong. Hem, coba kau bawakan ilmu pukulan tangan kosong. Perintah si Tojin. Si Mesum tidak berani membantah perintah Tojin itu. Dia berdiri dari duduknya, membawakan jurus-jurus ilmu pukulan tangan kosong yang pernah diajarkan oleh Liput Hwasio. Tojin itu mengawasi dengan sepasang alis mengkerut dalam-dalam. Setelah selesai, si Mesum mengawasi Tojin itu. Sudah selesai tanya Tojin itu. Ya, mengangguk si Mesum. Hem, ilmu bangpak dan buruk sekali menggumam Tojin itu. Tersinggung hati si Mesum. Tentu saja yang menjalankan jurus-jurus itu adalah aku, Totiang. Kalau memang suhuku yang membawakannya tentu akan menjadi hebat sekali. Hem, tidak juga. Gurumu justru hendakku binasakan. Walaupun dia yang membawakan jurus-jurus itu, tetap saja itu merupakan ilmu yang jelek. Si Mesum tidak bisa membantah lebih jauh karena dia kuatir Tojin itu mendongkol dan menamparnya lagi. Waktu itu si Tojin sudah bertanya lagi, apakah kau sudah diajarkan ilmu pedang? Belum jawab si Mesum. Belum Tojin itu jadi terheran-heran. Ya, bukankah kau sudah beberapa tahun menjadi murid pendeta busuk itu? Si Mesum ragu-ragu. Jawab yang jujur. Kembali si Mesum jadi bimbang. Tadi dia telah mengaku sejak kecil sudah menjadi murid Liput Hoshio. Ayo jawab. Tapi guruku tidak mengajarkan ilmu pedang. Mungkin, mungkin. Tanda petik. Mungkin apa bentak si Tojin bengis. Mungkin aku masih terlalu kecil. Hem, begitu tanya si Tojin dengan suara dingin. Tentu saja bukan itu sebabnya. Muka si Mesum berubah jadi pucat. Dia menyangka si Tojin sudah mengetahuinya. Dusta tanya. Ini, ini kata si Mesum gugup. Tentu ini disebabkan kau terlalu bodoh. Kata si Tojin kemudian. Lega hati si Mesum. Rupanya Tojin itu percaya bahwa ia sudah berguru pada Liput Hoshio sejak berusia masih kecil sekali. Dia jadi terdiam saja. Duduklah lagi perintah si Tojin pula. Si Mesum menuruti perintah si Tojin. Tojin itu menepuk tangannya. Dari luar kamar terdengar suara bertanya, apakah Y.I.M. Chinjin memerlukan sesuatu? Ya. Panggil si Yaukou Nyo perintah si Tojin. Baik, Y.I.M. Chinjin. Perintahkan segera menghadap kemar ya, Chinjin. Si Tojin menoleh lagi kepada si Mesum. Hem, nanti kau akan pincah pertemukan dengan seseorang kata Tojin itu. Si Mesum jadi haran. Dengan siapa, Totiang? Lihat saja nanti jawab si Tojin sambil mendengarkan tertawa dingin. Pintu diketuk seseorang. Masuk perintah si Tojin. Daun pintu terbuka. Yang masuk adalah seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Gadis kecil itu memberi hormat kepada Tojin tersebut. Suhu panggil gadis itu. Si Mesum segera dapat menerka, bahwa gadis kecil itu adalah murid si Tojin. Si Yaukou Nyo kata si Tojin dengan suara yang lebih ramah dibandingkan ketika tadi dia bicara pada si Mesum. Ada sesuatu yang menarik. Apa itu, Suhu? Kawakan main-main dengan bocah itu kata Tojin tersebut sambil menunjuk kepada si Mesum. Si Mesum sendiri heran. Melihat sikap Tojin itu, tampaknya ia sangat menghormati si gadis kecil yang diperlakukannya dengan manis. Sikap Yim Chinjin, bukanlah sikap seorang guru terhadap muridnya. Tapi, justru gadis kecil itu memanggil si Tojin dengan sebutan Suhau, yaitu guru. Dan, si gadis kecil itu, selalu disebut dengan panggilan Si Yaukou Nyo atau Nona Kecil. Bukankah ini aneh sekali? Gadis kecil itu, telah menoleh mengawasi si Mesum. Pakaiannya kotor sekali, suhu kata Si Yaukou Nyo. Kemudian dan tampaknya dia jijik. Ya, memang dia sangat kotor. Tapi main-main sebentar dengannya tentu tidak apa-apa, untuk tambah pengalaman kata Yim Chinjin kemudian diiringi tertawanya. Apakah dia mengerti ilmu silat? Dia murid liput Hoa Siu kata Yim Chinjin karena itu, harus menghadapinya bersungguh hati. Kepandainya memang tidak boleh diremahkan. Kau tentu mengerti Si Yaukou Nyo. Ya mengangguk gadis kecil itu. Yim Chinjin melotot pada si Mesum. Mesum kemari kau panggil si Tojin. Si Yaukou Nyo jadi haran. Suhu, kau memanggilnya dengan sebutan Mesum tanyanya. Ya mengangguk si Tojin. Memang namanya Mesum. Oh Si Yaukou Nyo jadi merasa lucu dan menahan tertawanya. Si Mesum tidak berani berayal, segera menghampiri Yim Chinjin. Dengarlah Mesum, kau akan menemani Si Yaukou Nyo main-main beberapa jurus. Tapi, kau harus sungguh-sungguh mengeluarkan ilmu silat yang pernah diajarkan Liput Hoa Siu. Kau tahu, Si Yaukou Nyo memiliki kepandain yang tinggi, yang tentu bisa menghajarmu. Usia Si Yaukou Nyo masih kecil, sekali. Baru delapan tahun? Nah, berapa umurmu? Sembilan tahun jawab Si Mesum. Sembilan tahun. Kau lebih tua satu tahun? Karena itu, kalau kau kalah di tangan, Si Yaukou Nyo, pintu akan tertawa terpingkel-pingkel mencertawakan kebodohanmu. Si Mesum diam saja. Si Yaukou Nyo pun tertawa. Apakah memang dia sungguh-sungguh memiliki kepandain, suhu tanyanya? Ya, sekarang dimulai perintah Yim Chinjin sambil mengibaskan tangannya. Si Yaukou Nyo melompat ke dekat Si Mesum. Kau sudah siap? Mesum tanya Si Yaukou Nyo sambil tersenyum. Dia pun sudah memanggil dengan sebutan Mesum kepada Si Mesum. Si Mesum mengangguk. Ya sahutnya. Di dalam hatinya Si Bocah berpikir, dia tentunya putri seorang hartawan kaya atau pembesar kerajaan, orangnya manis. Waktu dia berpikir begitu, tahu-tahu dia merasakan dadanya sakit bukan main dia juga terjengkang rubuh. Terdengar suara tertawa Yim Chinjin yang meledak mengisi kamar itu, tergetar keras. Rupanya, Si Yaukou Nyo sudah melompat dan menjotos dada Si Mesum. Karena tengah bengong, Si Mesum tidak mengetahui betapa tangan si gadis kecil itu telah meluncur dan cepat sekali memukul dadanya. Walaupun kepalan tangan Si Yaukou Nyo kecil mungil, poh tenaga pukulannya cukup kuat, malah membuat Si Mesum terjengkang, menderita kesakitan. Si Mesum merangkak bangun. Sekilas dia melihat gadis itu tengah mengawasi sambil tersenyum. Sialan pikir Si Mesum. Tadi aku justru khawatir kalau dekat-dekat dengan kau bisa memotori bajumu. Aku juga khawatir mempersakiti kau. Tetapi kau bersungguh-sungguh memukulku. Awas, nanti kau akan menangisku pukul. Sambil berpikir begitu, tampak dia sudah melompat memeluk kedua kaki si gadis. Si Yaukou Nyo tengah tertawa, melihat Si Mesum menubruk dan ingin merangkul kedua kakinya, mendadak dia melesat ke tengah udara, tentu saja, Si Mesum menubruk tempat kosong. Semula dia yakin akan berhasil merangkul sepasang kaki Si Yaukou Nyo, namun waktu kedua tangannya hampir memeluknya, justru dia kehilangan Si Yaukou Nyo, yang lenyap begitu saja. Malah, belum lagi Si Mesum mengetahui apa-apa dia merasakan punggungnya sakit sekali. Rupanya, sambil melesat ke atas, Si Yaukou Nyo sudah mengerahkan tenaga pada kedua kakinya yang berukuran kecil itu. Ketika tubuhnya meluncur turun, dia menjajak punggung Si Mesum. Karuan saja Si Mesum terjengkang rubuh dan terjerembab dengan muka mencium lantai. Hidungnya juga sudah mengucurkan darah segar. Tojin itu tertawa lagi. Ayo Si Yaukou Nyo, hajar lagi perintahnya di antara tertawa. Ya, suhu jawab Si Yaukou Wai O dia juga melompat ke dekat Si Mesum. Dia menendang muka Si Mesum. Tubuh Si Mesum terguling-guling. Waktu itu Si Yaukou Wai O tidak berhenti sampai di situ saja berulang kali dia menendang dan memukul Si Mesum jadi kesakitan bukan main. Setelah puas, Si Yaukou Nyo melompat ke samping Si Tojin. Sudah cukup, suhu tanyanya. Yim Chin Chin mengangguk. Ya sudahlah. Si Mesum merangkak bangun. Kau lihat, murid Pinto yang usianya lebih kecil dari kau, bisa merubuhkan kau dengan mudah. Kau hanya menjadi bola saja tanpa bisa balas menyerang. Ilmu bangpak yang diajarkan Liput Hwasiyo memang tidak punya guna. Hem, kalau nanti Liput Hwasiyo datang kemari, aku pasti bisa membinasakannya. Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar. Suhu, siapakah sebenarnya Liput Hwasiyo tanyanya? Pendeta yang memiliki kuda-kudaanku malah hijau, seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu. Oh, jadi Hwasiyo itu akan datang kemari? Oh, suhu tentu akan ada pertunjukan menarik. Ya, nanti kalau kuda-kudaanku malah hijau sudah menjadi milikku, berarti di dalam rimba persilatan akulah yang terhebat. Sebagai muridku, kau tentu akan memperoleh warisan ilmu yang jauh lebih hebat. Terima kasih suhu kata gadis kecil itu sambil memberi hormat. Tojin itu tertawa. Dia menuntun tangan si gadis metiagalkan kamar itu. Pintu kamar itu ditutup. Dikunci dari luar. Si mesum merangkak bangun. Dia merasa sakit pada tubuhnya. Juga menghapus darah yang mengucur keluar dari hidungnya. Dia tahu dirinya dikurung di dalam kamar ini. Tadi dia telah disiksa oleh tamparan-tamparan si Tojin, juga telah disiksa oleh gadis kecil yang jadi murid si Tojin. Siapakah mereka? Apa maksud mereka ingin memancing Liput Hoa Shio agar datang ke kuil ini? Apakah Liput Hoa Shio akan datang menolongi si mesum dari tangan Tojin itu? Si mesum sendiri tidak yakin gurunya bisa mengetahui bahwa dirinya dikurung di dalam kuil ini oleh Tojin yang bergelar Y.M. Chinjin tersebut. Hemm menggerutu si mesum. Nanti kalau ada kesempatan akan membalas sakit hatiku pada gadis setan itu. Rupanya, si mesum jadi sakit hati atas perbuatan Sioko Nioh yang telah menyiksanya. Dia bertekad, kalau nanti dia punya kesempatan, dia ingin membalas sakit hatinya mempermainkan gadis kecil itu. Kau akan menangis terisak-isak dan meraung-raung memanggil ayah ibumu pikir si mesum kemudian. Tapi, berpikir seperti itu, si mesum jadi tertegun. Ya, Sioko Nioh tentu memiliki ayah dan ibu. Tapi, dia sendiri si mesum, siapakah ayah ibunya? Sekarang dia disiksa seperti itu, apakah dia akan meraung meminggil manggil ayah ibunya? Tadi dia ditempeleng pulang pergi oleh si tojin celaka itu, apakah dia pun akan menjerit-jerit meminta perlindungan ayah ibunya? Siapa ayah ibunya? Benar-benar si mesum jadi sedih. Dia berduka sekali. Sampaikan asal-usulnya sendiri tidak diketahuinya. Celakanya lagi, namanya pun tidak diingatnya. Mustahil dia tidak punya nama. Tapi, yang diketahuinya, dia adalah si mesum, anak yang celaka, yang selalu jadi rebutan orang-orang yang tidak dikenalnya, yang selalu memaksanya agar dia mau ikut dengan orang-orang yang tidak dikenalnya itu. Liput Hosehio memperlakukannya dengan baik, tapi justasu sekarang dia sudah terpisah lagi dengan Hosehio yang baik hati itu. Malah, dia sudah terjatuh ke dalam tangan tojin yang bengis itu, yang selalu menempelengnya. Dan juga, si gadis kecil saja, seperti si Yoko Nio, sudah menyiksanya seperti itu, membuat hidungnya bocor, mengeluarkan darah segar. Teringat semua itu, si mesum seketika merasa dirinya sebagai anak yang malang nasibnya. Dia jadi menangis terisak. Si mesum tidak tahu, entah sampai kapan penderitaannya baru lenyap. Selalu saja dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang menghendaki dirinya. Dia pun seperti orang yang tidak memiliki harapan untuk hidup dengan tenang. Baru saja ia memperoleh seorang garu yang baik seperti Liput Hosehio, mereka sudah berpisah lagi. Untuk melarikan diri dari kubil ini pun tidak mudah. Jangankan si tojin, sedangkan si Yoko Nio saja tidak bisa dihadapi. Pintu kamar pun dikunci dari luar. Yang membuat si mesum jadi berkhawatir, dia tidak tahu, entah apa yang ingin dilakukan si tojin terhadap dirinya pada waktu-waktu mendatang. O-o-o-dewi kazeta-a-o-o-o-o-o-o-o-o. Si mesum terkejut karena merasa tubuhnya digoyang-goyangkan seseorang. Dia membuka matanya dan mengoceknya. Tadi, karena terlalu sedih dan menangis terlalu lama, akhirnya dia tertidur. Keadaan di dalam kamar gelap sekali, ia tidak bisa melihat apa-apa. Si, siapa tanya si mesum, yang jadi takut, karena terpikir olehnya apakah yang menggoyang-goyangkan tubuhnya adalah setan? Atau dewa. Bukankah kini dia tengah berada di dalam kamar sebuah kuil? S-t-t-t-t-t-t didengarnya suara orang itu meminta dia jangan berisik. Jangan ribut. Kau akan ku tolong. Itulah suara seorang wanita. O-o-o-o, terima kasih Sianie, Dewi Tanda Seru. Aku bukan seorang Dewi. Bukan Dewi? Lalu, lalu bagaimana kau bisa masuk ke dalam kamar ini tanya si mesum? Bukankah pintu kamar dikunci? Benar, tapi aku bebas keluar masuk ke kamar ini menyahuti wanita itu. Seketika tubuh si mesum menggigil. Dia jadi takut kembali. Dia seketika teringat, apakah wanita ini hantu? Bukankah dia bukan Dewi? Perasaan takut itu membuat si mesum berdiam diri tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tadikah sudah pernah bertemu denganku, aku manusia biasa kata wanita itu lagi. Si mesum mementang matanya lebar-lebar dia berusaha melihat wanita itu yang berdiri tidak jauh darinya. Samar-samar dilihatnya, wanita itu bertubuh pendek kecil. Tadi, dia memang baru terbangun dari tidur dan tidak bisa melihat dalam kegelapan. Sekarang justru dia sudah agak lama berada di tempat gelap ini, dia mulai bisa melihat samar-samar. Kau, kau tanda seru katanya dengan suara tidak lancar. Ya, aku Siao Kounio. Namaku Siao Lan Ingkata. Wanita itu lagi. Oh-oh-oh kaget bukan main si mesum. Siao Kounio yang tadi pernah menyiksanya di depan Yim Chin Jin To Jin bermuka jelek itu. Jadi, jadi kau ingin menyiksa aku lagi tanya si mesum setelah perasaan kagetnya berkurang. Tidak. Aku justru ingin menolongmu kata Siao Lan Ingkata. Sekarang, si gadis kecil mencekal tangan si mesum, dia menuntunya. Si mesum cuma mengikuti saja, membiarkan dirinya dituntun seperti itu. Dia memang tidak bisa melihat jelas dalam kegelapan yang ada. Cuma saja, hatinya berdebar keras. Tiba-tiba sinar terang memancar dari luar waktu daun jendela kamar dibuka. Kau boleh melompat keluar kata Siao Lan Ingksi mesum cepat-cepat melompat keluar. Tapi dia berdiri tertegun. Di depannya berdiri tegak dinding yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa melompati tembok yang tinggi itu? Pengah si mesum bengong, Siao Lan Ingk telah melompat keluar dari dalam kamar itu. Dia tidak banyak bicara. Mengempit pinggang si mesum. Sekali menjejakan tubuhnya, dia sudah melompat hinggap di atas tembok. Luar biasa, walaupun usianya masih kecil, tapi ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, cukup tinggi. Dengan melompat satu kali lagi, mereka pun sudah berada di luar tembok kuil tersebut. Siao Lan Ingk melepaskan kempitannya, katanya, kau pergilah kemana kau mau. Aku, aku si mesum yang jadi bingung sendirinya. Kenapa? Apakah kau tidak girang telah dibebaskan tanya si gadis kecil? Bukan begitu Kowonio, tapi, kau kenapa menegasi si gadis? Bagaimana nanti kau mempertanggungjawabkan pada gurumu? Itu urusanku menyahuti Siao Lan Ingk kau pergilah. Kau baik sekali, Siao Kowonio. Kalau kau membuang-buang waktu dan guruku terbangun dari tidurnya, niscaya kau tidak bisa meloloskan diri lagi. Pergilah. Terima kasih, Kowonio, setelah menjurah. Si mesum berlalu sekuat tenaganya. Karena dia tidak tahu harus pergi kemana, si mesum berlari ke pintu kota. Kebetulan waktu itu pintu kota sudah dibuka, karena tidak lama lagi Seng Fajar akan menyingsing. Tanpa membuang waktu si mesum berlari ke luar kota. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya si mesum duduk bengong di bawah sebatang pohon. Hem, apa yang kau lamunkan tiba-tiba ada yang menegurnya begitu, membuat si mesum yang baru saja duduk, terlompat lagi. Selingukan mencari-cari mengawasi sekitar tempat itu, tapi tidak dilihatnya seorang manusia pun juga. Keadaan di sekitar tempat itu masih cukup gelap, walaupun tidak lama lagi Seng Fajar akan menyingsing. Diam-diam si mesum menggidik takut. Apakah yang menegurnya itu setan? Si, siapa tanyanya? Aku. Aku siapa? Aku, kenapa kau tampaknya bingung seperti itu, bocah? Si mesum celingukan berusaha mencari orang yang mengajaknya bicara. Tapi tetap saja tidak ditemukannya. Di dimana kau? Aku di sini di dekatmu menyahuti wanita itu. Berbareng dengan perkataan itu tampak melangkah keluar sesosok tubuh putih. Mengkerat hati si mesum. Jadi, betul-betul yang mengajaknya bicara adalah hantu? Bukankah hantu selalu berjubah putih? Dia jadi mundur dan ingin melarikan diri, tapi dirasakan kakinya berat sekali. Jangan takut. Aku yang yang syaniye, kata wanita itu lagi. Jangan takut pada piyanyye. Si mesum membuka matanya lebar-lebar. Ternyata memang benar sosok tubuh putih itu tidak lain seorang niyakou. Mukanya cantik sekali. Memang benar. Niyakou itu adalah yang yang syaniye. Dia melangkah perlahan-lahan menghampiri si mesum. Siapa namamu tanya yang yang syaniye? Niyakou ini mengawasi si mesum dengan metemendelik. Mesum. Apa heran tampaknya yang yang syaniye? Namaku mesum. Namamu mesum. Ya mengangguk si mesum. Aneh sekali namamu. Memang namaku begitu aku tidak berbohong. Yang yang syaniye tersenyum. Aku pun tidak mengatakan bahwa kau berdusa katanya, tertawa. Lalu, mengapa pagi-pagi buta seperti ini kau berlari-lari seperti itu? Aku-aku takut, syaniye kata si mesum. Apa yang kau takut di tojin itu? Tanda petik. Tojin yang mana? Kalau tidak salah gelarannya Y.I.M. Chinjin I. Y.I.M. Chinjin tanda seru mukasi niyakou berubah hebat. Benarkah Y.I.M. Chinjin tanda seru? Melihat sikap niyakou itu, hati si mesum berdebar keras. Kalau tidak salah memang gelarannya begitu tanda seru kata si mesum kemudian, takut-takut. Hem, mengapa kau takut padanya yang yang syaniye rupanya sudah bisa mengendalikan perasaannya? Dia ingin menawanku. Menawanmu? Benar syaniye, tolonglah aku, syaniye kata si mesum kemudian. Yang yang syaniye mengerutkan sepasang alisnya. Lama dia memperhatikan si bocah. Mengapa kau ingin ditawan Y.I.M. Chinjin entahlah, katanya untuk memancing guruku, agar datang ke kuilnya. Siapa gurumu Liput Hwes Hiyo apa? Suhu bergelar Liput Hwes Hiyo memberitahukan si mesum satu kali lagi. Muka si niyakou kembali berubah, tapi sekarang dia memperlihatkan sikap sinis. Bagus. Tidak pihak niyak sangka bahwa hari ini telah datang berkah demikian berharga. Sian Chai. Sian Chai dan dia tertawa keras. Mendengar tertawa niyakou tersebut, hati si mesum tergoacang lagi. Dia jadi berkhawatir. Baiklah mesum, kau ikut dengan piya niyakata yang yang syaniye. Suaranya, tidak sabar seperti tadi. Ikut dengan syaniye tanya si mesum ragu-ragu. Yang yang syaniye mengiakan. Bukankah tadi kau minta piya niyak melindungimu benar, syaniye? Karena itu ikutlah dengan piya niyak. Tojin bau itu pasti tidak berani mengejar kau terus dan akan membiarkan kau di tangan piya niyak. Apakah YM Chinjin takut pada si niyak tanya si mesum, timbul harapannya. Ia mengangguk yang yang syaniye. Kalau demikian, baiklah. Terima kasih si niyak dan si mesum memberi hormat. Yang yang syaniye membiarkan bocah itu memberi hormat kepadanya, kemudian katanya, nah, sekarang marilah kau ikut dengan piya niyak. Tanda seru setelah berkata begitu, yang yang syaniye memutar tubuhnya, melangkah meninggalkan tempat itu. Si bocah mengikuti di belakangnya. Sekarang gurumu berada di mana tanya si niyak kau sambil melangkah perlahan-lahan. Entahlah syaniye, aku sendiri tidak mengetahui suhu berada di mana. Mungkin masih di rumah penginapan itu jawab si mesum. Di mana? Apa nama rumah penginapan itu tanya yang yang syaniye penuh perhatian, sampai dia menahan langkah kakinya, menoleh kepada si bocah yang diawasinya. Si mesum menyebut nama rumah penginapan itu. Yang yang syaniye mengangguk beberapa kali dan meneruskan langkah kakinya. Sedangkan waktu itu si masum sudah menceritakan, betapa ia ditinggal gurunya yang pergi ke tingkat dua rumah penginapan itu. Sampai akhirnya dia dibawa pergi oleh Y.M. Chinjin. Untuk urusan apakah gurumu pergi ke tingkat dua rumah penginapan itu. Menemui si rase terbang. Apa tersentak yang yang syaniye. Dia pun memutar tubuhnya, memegang pundak si bocah. Kau jangan main-main, bicara yang sebenarnya. Si mesum mengangguk. Benar syaniye, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Suhu memang ingin mencari si rase terbang. Jadi si rase terbang berada di rumah penginapan itu tanya yang yang syaniye. Ya. Untuk keperluan apakah gurumu mencari si rase terbang? Tanda seru tanya yang yang syaniye lagi. Si mesum ragu-ragu, tapi dia pikir, Nyekowi ini cukup baik. Karena katanya ingin melindungi dia dari kejaran Y.M. Chinjin. Tentu kalau nanti Tojin itu mengetahui dia sudah melarikan diri, Tojin tersebut akan mengejar dan mencarinya. Di waktu itu, Nyekowi ini pasti akan melindunginya. Bukankah itu sudah merupakan budi kebaikan dari Nyekowi tersebut? Karena berpikir begitu, maka si mesum merasa tidak pantas jika dia merahasiakan sesuatu dari Nyekowi tersebut. Suhu bilang dia ingin meminta pedang mustika dari rase terbang. Kata si mesum akhirnya. Pedang mustika ya. Yang yang syaniye berdiam sejenak, dia tampaknya berpikir keras. Apa saja yang diceritakan gurumu tentang pedang mustika itu tanya yang yang syaniye, wajahnya sudah berubah berseri, tampaknya dia girang sekali. Banyak. Menurut Suhu, kalau sampai pedang mustika itu berhasil diminta dari si rase terbang, tentu udah akan memiliki kepandayan yang tertinggi, tidak ada lawannya, karena pedang mustika itu bisa dipadukan dengan mustika milik Suhu. Mustika milik gurumu tanya yang yang syaniye, matanya bersinar tajam. Ya, mustika apa? Kuda-kudaanku malah hijau. Apa terlompat si Nyekowi? Tapi dia bisa mengendalikan perasaan kagetnya dengan segera. Dan wajahnya justru memperlihatkan pancaran gembira. Kalau demikian, gurumu memiliki kuda-kudaanku malah hijau. S.T. Mesum mengangguk. Benar katanya. Apakah syaniye mengetahui tentang pedang mustika dan kuda-kudaanku malah hijau itu? Merurut keterangan Suhau, kalau kedua benda mustika itu digabungkan, tentu akan membuat Suhu memiliki kepandayan yang tiada taranya, ia akan menjadi manusia terhebat di dalam kalangan Kangou. Benar mengangguk Nyekowi itu. Memang kedua mustika itu merupakan barang-barang yang sangat berharga. Jika kedua mustika itu digabungkan, jelas akan membuat orang memiliki kepandayan sangat tangguh sekali. Mengapa begitu tanya si Mesum? Apakah gurumu tidak menjelaskannya balik tanya Nyekowi tersebut? Suhu bilang, ilmu it yang cie sangat hebat, itu bisa diperoleh dengan memiliki kuda-kudaanku malah hijau. Sedangkan pedang mustika adalah sebatang pedang yang sangat tajam sekali, bisa memotong baja ataupun benda keras lainnya. Juga, masih ada rahasia lainnya menurut Suhu, yang belum dijelaskan kepadaku, karena kata Suhu, nanti jika sudah tiba waktunya aku akan diberitahukannya. Yang Yan Sianie tampak jadi tegang sendirinya. Selain menjelaskan itu apakah ada penjelasan lain dari gurumu? Tidak menyahuti si Mesum. Keterangan lainnya tentang kedua mustika itu memang akan diberitahukan Suhu, kalau Suhu sudah berhasil meminta pedang mustika dari si Rase terbang. Bagus. Terima kasih untuk keteranganmu. Mari kau ikut Pianie dan si Niekou melanjutkan langkahnya lagi. Si Mesum mengikuti di sampingnya. Sambil berjalan dia bertanya ini dan itu. Tapi si Niekou hanya menjawab sepatah dua patah. Dilihat dari sikapnya, Niekou ini rupanya tengah berpikir keras sekali. Si Mesum diajak Yang Yan Sianie ke sebuah tempat yang sepi, yaitu sebuah hutan kecil. Di situ tampak ada tiga orang lainnya. Mereka tengah duduk menyender di batang pohon. Hai bangun teriak Yang Yan Sianie dengan suara nyaring, rupanya Niekou ini tidak sabar, walaupun terpisah masih jauh, namun dia sudah berteriak memanggil ketiga orang itu. Tiga orang itu, yang semuanya berpakaian sama seperti Yang Yan Sianie, adalah tiga orang Niekou berusia muda, mereka melompat berdiri. Subo, kau sudah kembali tanya ketiga Niekou muda itu serentak. Muka Yang Yan Sianie tampak berseri-seri. Aku menemukan jalan terbaik untuk membalas sakit hatiku. Bocah ini pasti merupakan penolong kita. Penolong kita tanya ketiga Niekou muda itu, yang tidak lain murid-murid Yang Yan Sianie. Ya, dia telah menceritakan rahasia besar kepadaku kata Yang Yan Sianie. Rahasia apa, Subo tanya ketiga Niekou itu tertarik sekali. Nanti akan ku ceritakan. Sekarang kalian harus melayani bocah itu baik-baik kata Yang Yan Sianie. Baik Subo menganggu ketiga Niekou tersebut, tapi mereka rupanya merasa tidak puas, Itu terlihat dari sorot meti mereka ketika melirik pada si Mesum, yang mereka anggap seorang bocah berpakaian kotor dan Mesum. Mengapa mereka harus memperlakukan si bocah Mesum ini dengan baik dan manis? Tapi, untuk membantah perintah guru mereka, itulah hal yang tidak berani mereka lakukan. Si Mesum sudah maju menghampiri ketiga orang Niekou itu, memberi hormat kepada mereka. Nah, sekarang kau duduklah di situ kata Yang Yan Sianie kepada si Mesum. Kau boleh beristirahat dengan tenang. Ada kami di sini, tidak mungkin orang bisa menghina dirimu lagi. Baik, Sianie. Terima kasih kata si Mesum. Si bocah duduk beristirahat, sedangkan ketiga Niekou sudah mengeluarkan makanan kering dan air minum. Tanpa sungkan-sungkan lagi, si Mesum melahapnya. Apakah kau mengetahui gurumu sudah berhasil atau belum meminta pedang mustika dari si Rase terbang? Tanya Yang Yan Sianie ketika si Mesum sedang melahap makanan. Justeru aku sudah dibawa oleh Y.I.M. Chinjin sebelum bertemu dengan Suhu. Kalau Suhu mengetahui perbuatan Tojin itu, niscaya Suhu akan menghajarnya jawab si Mesum. Hmm. Sekarang kau berdiam di sini dulu bersama tiga orang muridku. Mereka bergelar Etli Sianie. Jiali Sianie dan Samli Sianie. Mereka akan memperlakukanku baik sekali. Ya, Sianie. Yang Yan Sianie melompat berdiri. Menarik tangan salah seorang muridnya, yang tadi diperkenalkannya bergelar Jiali Sianie, membisikkan sesuatu. Murid itu mengangguk-angguk beberapa kali. Yang Yan Sianie kemudian meninggalkan tempat itu. Si Mesum tidak mengetahui, entah Yang Yan Sianie pergi kemana. Sedangkan Jiali Sianie sudah menghampiri lagi. Suhu sedang banyak urusan, mungkin malam nanti bisa kembali. Adik kecil, apakah kau ingin jalan-jalan dengan kami? Tanya Jiali Sianie. Jalan-jalan kemana, Sianie? Kau ikut saja, nanti juga kau akan melihatnya. Kata Jiali Sianie tertawa. Begitulah ketiga Nia Kou itu mengajak si Mesum meninggalkan hutan tersebut. Selama dalam perjalanan, Jiali Sianie sering bisik-bisik dengan dua orang saudara seperguruannya. Si Mesum tidak tahu entah apa yang mereka bisik-bisikan itu. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh akhirnya mereka sampai di sebuah kampung. Di pintu kampung terdapat sebuah kuil tua yang sudah tidak terurus. Tampak temboknya banyak yang gugur. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali. Matahari fajar sudah menampakkan diri. Kita beristirahat di dalam kuil itu kata Sam Lisyani sambil tersenyum. Si Mesum mengangguk, membalas senyum. Nia Kou itu. Di dalam hatinya, si bocah merasa bersyukur. Tidak disangkanya dia bertemu dengan Nia Kou. Nia Kou ini yang memperlakukannya demikian baik dan manis. Kuil itu berukuran cukup besar, sayangnya tidak diurus. Di dalam, keadaan kosong. Arca-arca dari para dewa telah malang melintang tidak keruan kedudukannya. Si Mesum merebahkan tubuhnya di lantai setelah dia membersihkan debu yang cukup tebal. Sam Lisyaniye tersenyum mengawasi si bocah. Adik kecil, katanya kemudian, sesungguhnya, siapakah namamu? Namaku? Bukankah tadi telah ku beritahukan pada Sam Lisyaniye kata si Mesum? Namaku Mesum. Mesum. Oh-oh-oh-oh kau tentu tengah bergurau. Mana mungkin kau bernama seburuk itu? Pipi si Mesum berubah. Sungguh, aku memang bernama Mesum. Kami tidak percaya. Kau rampan, mana mungkin mempergunakan nama seburuk itu? Tapi aku sudah memberitahukan yang sebenarnya, memang aku bernama Mesum. Sam Lisyaniye bisa memanggilku dengan sebutan si Mesum. Ketika Niyako itu saling pandang, kemudian saling mengganggu. Kata suhu kami, kau adalah murid Liput Hoshio. Benarkah itu? Tanya Ritle Siyaniye. Benar mengangguk si Mesum lagi, kalian sangat baik sekali, nanti kalau aku bertemu dengan buruku, pasti akan ku ceritakan kebaikan kalian. Oh, kami hanya melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Juga memang sepantasnya walau melakukan perbuatan baik serta menolong orang yang tengah kesulitan, bukan? Senang hati si Mesum mendengar perkataan Jiyeli Siyaniye. Terima kasih Siyaniye. Tapi adik kecil. Tampaknya Jiyeli Siyaniye ragu-ragu. Kenapa Siyaniye tanya si Mesum? Apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan Siyanye? Ya, memang ada yang ingin kami tanyakan, tapi kami khawatir kau merasa keberatan untuk menjawabnya. Kata si Niyako tersenyum. Kalau memang ku ketahui persoalannya, tentu akan ku beritahukan kata si Mesum. Benarkah? Ya. Tanda petik. Kami sebetulnya tengah kesulitan kata si Niyako lagi. Guru kami telah dilukai oleh seseorang. Sakit hati itu harus dibalas. Karena dari itu, kami memerlukan sekali bantuan dari orang-orang pandai. Kalau nanti kau bertemu dengan gurumu, apakah kau bersedia untuk meminta pada gurumu bantu membalaskan sakit hati guru kami? Tentu. Nanti suhu akan ku beritahukan, betapa kalian sangat baik. Suhu tentu saja bersedia membantu kalian. Niyako itu tersenyum. Juga, kami memerlukan sedikit keterangan, apakah adik kecil mau memberitahukannya. Keterangan apa tanya si Mesum? Jalisya Niyaragu-ragu, setelah melirik kepada kedua saudara seperguruannya, barulah dia bilang, yang kami ingin ketahui apakah kuda-kudaanku malah hijau selalu dibawa oleh gurumu dalam sakunya. Si Mesum mengangguk. Ya, suhu memang selalu membawa-bawa kuda-kudaanku malah hijau itu jawab si bocah. Menurut keterangan suhu kuda-kudaanku malah hijau itu adalah sebuah mustika yang tak ada duanya di dalam rimba persilatan. Kenapa? Karena dengan memiliki kuda-kudaanku malah hijau tersebut bisa dicari tempat penyimpanan kitab ilmu silap terhebat, yaitu Etiang Chie. Oh, benarkah begitu? Ya, suhu memang memberitahukannya begitu mengangguk si Mesum. Juga, kalau bisa diperoleh pedang mustika dari tangan si Rase Terbang, akan bertambah hebat saja suhuku itu, karena dia memiliki Etiang Chie, lalu juga pedang mustika yang hebat itu. Lalu, ada satu lagi pertanyaan kami, Tentu kau tidak keberatan memberitahukan kepada kami, adik kecil kata Jiali Shianie. Pertanyaan apalagi Shianie? Apakah kau sudah mewarisi seluruh kepandayan gurumu? Belum. Aku baru belajar beberapa jurus. Saja itu pun belum ku latih dengan baik. Bagaimana kalau kau memperlihatkan kepada kami jurus-jurus yang telah kau pelajari? Tentunya jurus-jurus yang luar biasa dan mengagumkan. Merah muka si mesum, malu Shianie katanya. Jangan malu-malu, justru kami sangat kagum sekali padamu yang bisa menjadi murid seorang luar biasa seperti Liput Hose Hill. Si mesum tersenyum malu. Tapi kalian harus berjanji, nanti setelah melihat ilmu silatku, kalian tidak boleh mentertawakannya. Ya, kalau memang demikian, baiklah kata si bocah sambil melompat berdiri, dia segera bersilat. Menyaksikan ilmu pukulan yang diperlihatkan si bocah, ketiga niya kau itu memperhatikan dengan seksama. Hanya beberapa jurus itu saja tanya Ridlisya niya ketika si mesum sudah selesai menjalankan ilmu pukulan yang pernah diajarkan gurunya. Ya, cuma jurus-jurus itu saja karena aku belum begitu lama diterima menjadi murid, kata guruku kalau bisa berlatih. Dua tahun, kepandaianku akan cepat sekali memperoleh kemajuan. Sayangnya, kami sudah terpisah oleh perbuatan tojin jahat itu. Dan kemudian jahat itu saja. Selamat menikmati.